Intro Hai guys balik lagi bersama saya di 13 Project Review Gimana kabar kalian semua nih semoga baik-baik aja ya Nah guys di video kali ini saya akan kembali menemani kalian Untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul I Saw The Devil Film yang dirilis tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang anggota detektif pihak kepolisian Yang sedang melakukan penyiksaan secara kejam kepada seorang psikopat gila yang paling terkenal di Korea Selatan sana So gimana kisahnya? Oke tanpa berlama-lama lagi Seperti biasa kalau kalian penasaran kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya Oke film ini sendiri diawali pada malam hari Di sebuah tempat saat musim salju Kita diperlihatkan kepada seorang wanita muda yang bernama Jo Yeon Yang sedang menepi di pinggir jalan dengan menunggu sebuah mobil derek Dikarenakan memang mobil yang dia kendarai ini mengalami kerusakan Sambil menunggu mobil derek yang akan menjemputnya Dia kemudian menelpon sang kekasih sekaligus calon suaminya yang bernama So Yeon Kim Dan sedikit informasi So Yeon ini adalah seorang anggota badan intelijen Korea Yang sudah memiliki repitasi yang sangat baik dalam pekerjaannya Namun tidak lama kemudian datang seorang pria yang menghampiri Jo Yeon Yang mengetuk kaca mobilnya Dan ternyata pria tersebut bernama Go Yong Chul Di sana kemudian dia pun langsung menawarkan bantuan kepada si Jo Yeon Untuk memeriksa mobilnya Namun dikarenakan dia ini merasa takut Jo Yeon pun langsung menolak tawaran tersebut Tanpa banyak basa-basi lagi Go Yong pun langsung tiba-tiba sudah berada di dekat mobilnya Dan memecahkan bagian kaca mobil Jo Yeon Dan yang paling parahnya lagi Di sana dia pun langsung memukuli bagian kepala So Yeon Menggunakan sebuah martil Bener-bener gila sih Jo Yeon pun lalu dibawa ke sebuah tempat Yang bisa dibilang mengerikan ya Yaitu di sebuah basement Dan di saat di sana Jo Yeon sempat memohon kepada Go Yong Agar dia tidak dibunuh Bahkan dia pun langsung mengaku kepada dirinya Bahwa pada kala itu ternyata dia ini sedang hamil besar Meskipun begitu Di sana Go Yong sama sekali tidak memperdulikannya Bahkan tanpa rasa belas kasihan Go Yeon ini malah mencingcang bagian tubuh Jo Yeon Secara sadis Di saat dia ini sedang asyik memotong-motong bagian tubuhnya Tanpa dia sadari Tidak sengaja Cincin tunangan yang dipakai oleh Jo Yeon terjatuh Singkat cerita Di keesokan paginya Potongan tubuh dari Jo Yeon pun kemudian ditemukan oleh seorang anak kecil Akhirnya penemuan itu pun langsung membuat geger Rakyat Korea Selatan Dan banyak sekali polisi dan juga tim investigasi Yang datang untuk menyelidiki kasus tersebut Dan benar saja Di saat para pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP Tanpa sengaja Mereka pun menemukan sepotong kepala Dari Jo Yeon Di dalam sebuah parit Namun dikarenakan pada kala itu keadaan yang sangat ramai Tim investigasi pun tidak sengaja nih Menjatuhkan potongan kepala Jo Yeon Yang dilihat langsung oleh kekasihnya Yaitu So Yeon Dan juga ayahnya Benar-benar kasian anjir Nah setelah kematian sang kekasih Hal ini tentunya membuat So Yeon sangatlah terpuruk Dan dia pun langsung berencana Akan membalaskan dendam terhadap si pelaku pembunuhan itu Secara berkali-kali lipat Pencarian awal pun dilakukan oleh So Yeon Dengan menemui atasannya Dan dia pun kemudian meminta cuti selama 2 minggu Dengan beralasan ingin menenangkan diri saja Namun ternyata Waktu cuti itu pun digunakan oleh So Yeon Untuk membalaskan dendam kepada si pelaku Yang sudah melakukan pembunuhan kepada kekasihnya Di sana So Yeon lalu menemui ayahnya Jo Yeon Yang merupakan seorang mantan pihak kepolisian juga Dengan meminta beberapa berkas seorang pembunuh berantai Yang cukup terkenal di negaranya tersebut Di saat malam pun tiba So Yeon mulai mendatangi salah satu orang tersangka Dan tanpa banyak basa-basi lagi Di sana dia pun lalu menghajarnya secara sadis Dengan cara memukul bagian otongnya Menggunakan sebuah tang Sambil menyiksa pria tersebut So Yeon pun langsung menanyai tentang kematian sang kekasih Namun Pria itu pun sama sekali tidak mengetahui Apa yang dikatakan oleh So Yeon Saat di rumah sakit Polisi pun datang dan menanyai si pria itu Namun Dikarenakan otongnya itu hampir putus Di sana dia pun sama sekali tidak bisa memberikan pernyataan apapun Akhirnya dikarenakan salah sasaran Kini So Yeon pun mulai beraksi lagi dengan menangkap target keduanya Si target kedua yang pada kala itu sedang mengendari sebuah sepeda motor Dia pun langsung ditabrak oleh So Yeon dari belakang Dan langsung menghajarnya secara brutal Namun setelah dia ini sudah mencocokkan wajah pria itu Ternyata lagi-lagi Itu bukanlah si pelaku aslinya Jin pun berpindah kepada seorang wanita Yang sedang menunggu sebuah bis di sebuah halte Namun tidak lama kemudian Datang Go Yong Menghampiri wanita itu Dan menawarkan tumpangan kepadanya Sayangnya nasib malang pun menimpa si cewek cantik Dikarenakan di saat mereka ini dalam perjalanan Go Yong secara diam-diam mengambil sebuah besi Dan kalian tahu Tiba-tiba di sana dia pun langsung memukul bagian kepala si wanita itu Secara brutal Selanjutnya Go Yong pun lalu membawa wanita itu ke sebuah tempat Untuk mengeksekusinya kembali Di sisi lain Kini target ketiga dari So Yeon Dia pun langsung mulai memburu Go Yong Keesokan paginya So Yeon pun langsung datang ke tempat orang tuanya Go Yong Dengan berpura-pura sebagai seorang dari perusahaan asuransi Di sana Dia pun kemudian menanyakan tentang aktivitas Dan juga tempat tinggal Go Yong Kepada orang tuanya itu Namun dari sini Ternyata orang tuanya itu sudah sama sekali tidak peduli kepada Go Yong Dan tidak mengetahui keberadaannya selama beberapa tahun kebelakang Meskipun begitu Orang tuanya ini masih berbaik hati Dengan menunjukkan sebuah alamat Yang diduga menjadi tempat beristirahat Go Yong Akhirnya setelah dia ini sudah mengetahui tempat tinggalnya Dengan cepat So Yeon pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut Dan benar saja Di sana So Yeon pun menemukan banyak sekali aksesoris wanita Seperti BH Dan juga tas wanita Dan selain itu Ternyata dia juga menemukan sebuah cincin Milik sang kekasihnya Hal ini tentunya membuat So Yeon semakin yakin Bahwa pembunuh sang kekasihnya ini adalah Go Yeon Sin pun berpindah kepada Go Yeon Yang pada kala itu sedang menjemput para siswi-siswi Yang sudah pulang sekolah Namun dengan bejatnya Dia ini malah menculik salah satu gadis yang masih polos Yang kemudian dia perkeos di dalam sebuah kebun Untungnya di saat dia ini akan melakukan aksi bejatnya tersebut Ada seseorang yang memanggil Go Yeon dengan suara yang sangat keras Dan ternyata itu adalah So Yeon Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua Namun So Yeon yang lebih unggul Karena dia ini adalah seorang agen polisi yang sudah terlatih Dengan penuh amarah So Yeon pun langsung menghajarnya Dan hampir membunuh pria tersebut Kesana dia pun langsung mengurungkan niatnya Dikarenakan dia ini memang sudah berniat Akan menghabisi si pria tersebut Dengan cara yang lebih sadis lagi secara perlahan-lahan So Yeon pun mulai memasukkan sebuah pelaca ke dalam tubuh Go Yeon Agar dia ini bisa mengawasi Go Yeon dari kejauhan Singkat cerita di saat Go Yeon sudah tersadar kembali Dia ternyata mendapati tangannya itu dibekali uang tunai Yang sudah diberikan oleh So Yeon Agar di keesokan paginya dia ini bisa mengobati luka-lukanya tersebut Di saat Go Yeon sedang otw menuju rumahnya menggunakan sebuah jasa taksi Dia ini ternyata sempat-sempatnya loh Membunuh para penumpang di dalam taksi tersebut Bener-bener psycho sih Dan akhirnya setelah membunuh kedua pria itu Dia pun lalu menepi di sebuah sungai Untuk membuang kedua jasad korbannya Pada pagi harinya dengan menggunakan uang Yang dipekali oleh So Yeon semalam Dia kemudian pergi ke sebuah klinik Untuk mengobati luka-lukanya itu Namun ternyata Di sana dia ini malah asyik menggoda salah seorang perawat Dan yang paling parahnya lagi Dia ini berniat akan memperkaos wanita tersebut Untungnya dengan bantuan alat pelacak yang semalam dia tempelkan Di saat Go Yeon yang bersiap akan memperkaos wanita tersebut Tiba-tiba saja So Yeon pun datang dengan menyiksa Go Yeon secara perlahan-lahan Dan yang paling gergetnya lagi So Yeon pun langsung memutuskan bagian urat syarab di bagian kakinya Agar membuat Go Yeon lebih menderita lagi Singkat cerita untuk dia ini tetap bertahan hidup Go Yeon pun kemudian mengunjungi salah seorang temannya Yang sama-sama merupakan seorang psikopat kanibal Yang bernama Jang Kyung Di sana kemudian dia pun meminta bantuan kepada Jang Kyung Untuk segera menghabisi So Yeon Dan memang diketahui ternyata Si kanibal itu adalah seorang psikopat gila Yang sudah membunuh para korban-korbannya Untuk dihidangkan ke dalam makanannya sendiri Nah pada malam harinya di saat Jang Kyung akan menyantap seorang wanita yang telah dia sekap Di sisi lain So Yeon yang telah diam-diam mengawasi Go Yeon pun Langsung mulai memasuki rumah Kyung Dan di saat Kyung akan membunuh wanita tersebut Tiba-tiba saja So Yeon pun datang dan langsung menghajarnya secara perlahan-lahan Namun dikarenakan So Yeon yang merupakan seorang agen Lagi-lagi Dia pun dengan mudah mengalahkan Kyung Dengan cara Menusukan sebuah pisau ke bagian tangannya Mendengar suara keributan-keributan dari atas Tidak lama kemudian Go Yeon pun datang Dengan membawa sebuah shotgun Namun Tembakan darinya itu kemudian meleset So Yeon yang pada kali itu sudah penuh dengan amarah Dia pun langsung memukul bagian kepala Go Yeon Dengan cara yang sangat-sangat brutal Walaupun dia ini sudah tidak sadarkan diri Seperti biasa setelah dia ini sudah puas menghajar Go Yeon Lagi dan lagi So Yeon pun lalu membawanya ke rumah sakit terdekat Untuk segera diobati kembali Dan Berencana akan menyiksanya lagi Di dalam rumah sakit Di saat So Yeon Sedang mengobrol dengan salah satu rekan kerjanya Temannya itu malah keceplosan Dengan menjelaskan sebuah pil deteksi Di depan si Go Yeon Akhirnya Go Yeon Yang pada kali itu sedang berpura-pura Tidak sadarkan diri Dia pun langsung mengetahui Bahwa sebuah pil Telah ditanamkan di dalam tubuhnya Setelah itu Kemudian Go Yeon pun pergi ke sebuah klinik Untuk membeli sebuah obat diare Untuk mengeluarkan alat pelacak Dari dalam tubuhnya Dan setelah alat pelacak tersebut Sudah dikeluarkan Dia kemudian menelpon seorang detektif Dan berniat akan menyerahkan diri saja Sebelum dia ini menyerahkan diri Ternyata dia ini berniat Akan membunuh Semua garis keturunan Dari keluarga So Yeon Di sisi lain So Yeon yang pada kala itu Sudah mengetahui Bahwa Go Yeon sudah kabur Untuk mencarinya Dia kemudian masuk ke dalam ruangan Dimana Kyung dirawat Dia pun lalu menanyai tempat yang Suka dikunjungi oleh Go Yeon kepada Kyung Akan tetapi Kyung ini malah mengejek So Yeon Dengan menyebutkan bahwa keluarganya Akan tewas segera So Yeon yang pada kala itu sudah murka Dia pun langsung mematahkan bagian rahang Kyung Sampai robek Dan benar saja Go Yeon yang mempunyai dendam kepada So Yeon Dia pun kemudian berkunjung ke rumah ayahnya Jo Yeon Untuk membunuhnya Dan disana dia pun langsung membunuh keluarga Jo Yeon Sampai semuanya tewas Termasuk ayahnya Dan juga adik kandungnya Jo Yeon So Yeon yang pada kala itu terlambat datang Hal ini tentunya membuat dia sangat terpuruk Karena dia ini sudah melihat rumah mertuanya Sudah digarisi oleh polisi Dan semua keluarganya tersebut Sudah tewas secara mengenaskan Setelah dendamnya sudah terbalaskan Dari sini Go Yeon pun mulai menghubungi polisi Untuk menyerahkan diri Namun dengan cepat Di saat Go Yeon akan menyerahkan diri So Yeon langsung menculik Go Yeon Menggunakan sebuah mobil Dan berencana akan menyiksanya kembali Di sana dia pun lalu berhasil membawa Go Yeon Pergi ke sebuah tempat Dimana Go Yeon sering membunuh Para korban-korban sebelumnya Di detik-detik terakhirnya Go Yeon dengan wajah yang sangat melas Sempat meminta pengampunan kepada So Yeon Namun dikarenakan nyawa dibalas dengan nyawa Dia pun sama sekali gak digubris Dan terus menyiksanya secara perlahan-lahan Setelah dia ini sudah puas Menghajar Go Yeon selama berjam-jam lamanya Dia pun lalu mengikatkan sebuah tali Ke sebuah pintu Yang dimana Jika ada orang yang masuk ke dalam Maka alat penjagal itu pun secara otomatis Akan memotong bagian kepalanya Jo Yeon Dan di sana So Yeon pun menelepan keluarganya Go Yeon Untuk segera datang ke tempat Dimana anaknya itu tinggal Nah yang paling epiknya lagi nih guys Dari sini terlihat aura ketakutan dari Go Yeon muncul Saat mendengar suara langkah kaki dari keluarganya Yang datang ke dalam rumahnya Dan tidak lama kemudian Dan di saat orang tuanya itu sudah datang Dan di saat mereka membukakan pintu Hal ini tentunya membuat alat penjagal tersebut Langsung memegal bagian kepala Go Yeon Sampai dia tewas Dan akhirnya Film pun selesai So itu dia guys sebuah alur film yang saya ceritakan hari ini Gimana menurut pendapat kalian semua nih Dan menurut saya pribadi ya Film ini sendiri benar-benar kayak menarik coy buat kalian tonton Apalagi film ini sendiri berbeda ya dengan beberapa film psikopat yang lainnya Di dalam film ini kita diperlihatkan kepada bagian psikopatnya lah Yang disiksa secara perlahan-lahan oleh tokoh utamanya Oke lah guys itu dia sebuah alur yang saya ceritakan hari ini Seperti biasa Kalau kalian suka dengan alur film yang saya bawakan Boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya ya Dan jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas So sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax